Hai guys jangan lupa jangan lupa subscribe YouTube nya komiko 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 maksudnya komiko official beda Oke guys jadi kali ini kita akan membuat header YouTube seperti gambar di atas itu saya memakai YouTube anak saya yaitu Yuna Diari guys nah kalau kita headernya keren yaitu seperti youtuber profesional lainnya langsung ikuti aja kita langsung buka aplikasi kita cekidot Oke jadi kita akan memakai aplikasi yaitu banner maker itu di pojok biru Oke setelah tekan tunggu seberapa saat untuk loading nah disitu kita ditampilkan yaitu kategori fitur dan medicine kita pilih kategori lalu kita pilih YouTube channel art atau logo atau header template secara gratis guys lihat ya lihat banyak kali tergantung pemilihan kalian sesuai tema YouTube kalian contoh tema masa tema mobil tema game saya karena berhubung saya tema musik untuk saya pakai ini ya kita masukkan kemudian ya tekan edit nah disini lihat beberapa fiturnya kita jelaskan langsung aja kita next kan Oke sekarang kita langsung muncul di bagian pengeditan pertama kita kita hapus aja dulu foto gua yang berjenggot itu hanya tekan X nah terapus kita masukkan foto kita nah kita pilih choose image kemudian kita dialihkan ke galeri kita Oke saya memilih foto yang ada gambar gitarnya kita atur untuk secara manual secara manual menurut kita mau lalu kita tekan crop dan oke iya lihat langsung nempel disitu sudah kemudian kita langkah kedua ganti channel name itu dengan nama channel kita ikuti gambar iya pertama kita tulis nama kita terserah nama kita terserah kalian yang mau tampang oke setelah kita menulis sesuai nama channel kita tekan centang dan kita bisa atur atur font yang kita mau oke itu terserah kalian nanti terserah seni kalian dah selanjutnya kita save nah disini kita disuruh bisa menghapus watermark tapi dengan membayar disini kita memakai yang watermarknya biarkan saja karena watermarknya kan di pojok bawah dia nggak nggak akan nampak kok di header yang akan kita buat oke kita bahkan no dan save ya lagi tunggu oke oke itulah tutorialnya silahkan ikuti dan gunakan seni kalian cekidot oke nah oke Terima kasih.